Kalau kita cinta dengan pasangan, berarti kita juga harus menerima keluarganya, termasuk mertua dan saudara ipar. Tapi terkadang, mertua dan saudara ipar bisa bersikap tidak ramah dan membuat kita stres, terutama jika ada adik ipar yang sombong, egois, dan mudah iri. Bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini? Berikut adalah 10 cara yang sederhana untuk menghadapi adik ipar yang menyebalkan. 1. Berbicara dengan hati-hati Pastikan kita berhati-hati dalam berkomunikasi dengan adik ipar yang sulit ini. Hindari kata-kata yang bisa menyakiti perasaannya dan menghindari topik yang membuat kita tidak nyaman. 2. Tetap tenang Meskipun adik ipar mencoba memancing emosi kita, penting untuk tetap tenang dan mengendalikan diri. Menghindari pertengkaran akan membantu menjaga suasana harmonis. 3. Sikap tegas Meskipun sabar, tetaplah tegas untuk menegaskan batasan dan membangun wibawa. Jelaskan alasan dibalik aturan-aturan yang kita buat. 4. Lakukan pendekatan Cobalah mendekati adik ipar secara pribadi. Bantu mereka jika memerlukan pertolongan dan tunjukkan minat pada hobinya. 5. Balas dengan perbuatan baik Balas sikap negatif adik ipar dengan perbuatan baik. Lama-kelamaan, kebaikan hati kita bisa mempengaruhi mereka. 6. Berusaha akrab dengan keluarga pasangan Jalin hubungan yang hangat dengan keluarga pasangan, sehingga adik ipar tidak merasa memiliki dukungan untuk bersikap negatif. 7. Berbagi Jika kita tahu adik ipar iri dengan barang-barang kita, kita bisa membagikannya atau meminjamkannya dengan baik hati. 8. Curhat pada orang netral Jika merasa tertekan, berbicaralah dengan seseorang yang netral dan dapat dipercaya untuk mengeluarkan perasaan. 9. Ubah topik pembicaraan Jika adik ipar mencoba menyulut konflik dengan topik yang tidak nyaman, ganti topik pembicaraan dengan hal yang menyenangkan. 10. Berpura-pura baik Jika terpaksa, kita bisa berpura-pura baik di depan adik ipar agar situasi tetap aman dan harmonis. Semoga 10 cara ini membantu menghadapi adik ipar yang menyebalkan dan menciptakan hubungan yang lebih baik dalam keluarga. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.